Ada cerita menarik, cerita mayang. Suatu hari, seorang miskin, pendeta, pendeta berarti scholar, pendeta berarti seorang cendekiawan, seorang yang bisa mengajar di mana. Dia datang ke Hastinapur. Di Hastinapur, waktu itu perang sudah selesai, perang berata yuda sudah selesai. Banyak sudah mendengar cerita mayangkan. Dan ada peraturan di situ, jam sekian sampai jam sekian, pertemuan dengan warga, masyarakat, jadi semacam open house, mau datang jam berapa pun boleh, di antara jam-jam yang saya tentukan itu. Nah, orang ini punya urusan sesuatu yang sangat urgent, dia tahu jamnya, tapi karena suatu hal, dia sampai di situ terlambat, dan Yudhishtir, raja dari Hastinapur waktu itu, siapa kalau dibahasa Jawa, Yudhishtira, siapa? Yudhishtira. Ada nama lainnya? Dia mengatakan, maaf sekali, ini sekarang waktunya sudah berlalu, dan dia bilang kepada ajudannya, tolong sampaikan besok pagi dia datang. Besok pagi dia datang, masalahnya apa? Kita akan bicarakan. Orang itu sedih sekali, karena urusan dia gak bisa ditunda. Bima mendengarkan itu. Bima mendengarkan itu, dia langsung turun dari istana, istananya agak tinggi-tinggi, turun dari istana, dia bawa semacam beduk, yang untuk memberikan pengumuman. Dan dia memberikan pengumuman. Jika ada pengumuman itu, di kerajaan itu ada semacam beduk gitu, dipukul untuk memberikan pengumuman. Dia memberikan pengumuman. Hai, wahai, masyarakat, warga Hastinapur, ketahuilah bahwa Raja kita, Yudhishtira, sudah menjadi Tuhan. Bingung semuanya. Yudhishtira tiba-tiba mendengar ada suara beduk, ada apa ini? Siapa yang lagi? Bima. Apa yang dia lagi katakan? Dia lagi mengatakan bahwa Baginda sudah menjadi Tuhan. Dia panggil Bima, Bima, maksudmu apa saya jadi Tuhan? Dia bilang, ya tadi saya mendengar, ada orang mau bertemu, dan Baginda mengatakan, Kakanda mengatakan, bahwa datanglah besok. Berarti Kakanda begitu yakin sampai besok masih hidup. Tuhan. Yudhishtira mengakui kesalahannya. Dia sadar, menyadari kesalahannya. Dia panggil si pendeta ini, cendekiawan ini masalahmu apa. Dan memang masalah itu tidak bisa ditunda. Dia menyelesaikan persoalannya. Ini penting sekali. Jangan menganggap diri kita sebagai Tuhan. Apapun yang kita mau kerjakan, yang baik. ada satu doa yang dalam bahasa Sanskrit. Doa ini mengatakan, hindarkan rintangan dari segala pekerjaan baik yang akan saya lakukan, yang sedang saya lakukan. Tapi berikan rintangan jika apa yang saya sedang lakukan itu tidak baik bagi perkembangan spiritual saya. Saya memberikan doa ini kepada seseorang. saya bilang, coba dalam bahasa Indonesia. Kamu baca doa ini. Dia mau melakukan sesuatu. Saya bilang, bagus sekali. Yuk baca doa ini. Tiga hari kemudian dia datang kepada saya dan dia bilang, Pak, saya tidak bisa baca doa ini. Kenapa? Bahasanya bukan bahasa Sanskrit pakai bahasa Indonesia dan pakai istilah bagi Tuhan yang sesuai dengan kepercayaanmu. Dia bilang, tidak, saya tidak bisa baca doa. Kenapa tidak bisa baca? Soalnya saya mau kerja, mau buka usaha ini. Kalau saya minta kepada Tuhan, semoga jadikan rintangan, kalau memang itu tidak baik bagi saya, dan dia memberikan rintangan, gimana usaha saya? Jadi kita sebetulnya sudah punya mindset. Kita mau bertanya kepada seorang dukun, kita mau bertanya kepada seorang guru, kita mau bertanya kepada seorang keluarga yang kita pertuakan, sudah punya pemikiran, saya maunya begini. Cuma bahasa basa-basi, formalitas. Begitu juga dengan Tuhan. Cuma formalitas. Kita sudah menentukan sebelumnya. Saya maunya begini, jadi saya mengharapkan Tuhan itu mendengarkan permintaan saya. Cuma itu aja. Cuma itu aja. Apakah dari itu dalam kepercayaan-kepercayaan kita, jarang sekali kita menemukan Tuhan yang maha bicara. Kita selalu mengatakan Tuhan yang maha mendengar. Karena kita maunya Tuhan mendengarkan kita. Tapi kalau Tuhan mulai bicara, dan Tuhan melarang kita jangan melakukan ini, sulit. Karena kita maunya Tuhan itu mengikuti petunjuk kita, bukan kita mengikuti petunjuk Tuhan. Seperti ini, kurang lebih seperti inilah. Jadi kita maunya, ya begitulah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!